Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Kami akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran Yang pertama yaitu tentang tindakan guru Pada kegiatan 1, instruksi diktatik atau langsung Pada tahap ini, pendidik lebih ke menyuruh peserta didik melalui perintah langsung Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan Tanggapan, evaluasi maupun sikap pengarang terhadap kehidupan Instruksi langsung adalah sebuah model pengajaran Di mana guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang konsep atau keterampilan baru Kegiatan yang pertama yaitu demonstrasi atau permodelan Demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian Atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses Demonstrasi bisa dilakukan guru dan juga bantuan peserta didik Seperti demonstrasi pernafasan dengan botol bekas dan juga balon Kegiatan selanjutnya adalah ceramah dan tanya-jawab Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi edukatif melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru atau pendidik terhadap sekelompok pendengar Guru hanya mentransfer ilmu dan terjadi satu arah Guru hanya menyampaikan materi yang sudah disiapkan tanpa ada timbal balik dari peserta didik Sedangkan metode tanya-jawab ialah cara penyampaian pembelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan peserta didik memberikan jawaban ataupun sebaliknya Ini terjadi komunikasi dua arah Kegiatan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan khusus Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa berupa pertanyaan mendalam tentang materi Contohnya setelah peserta didik mempresentasikan hasil kerja dapat membuat pertanyaan mendalam terkait hasil kerja tersebut Tindakan guru selanjutnya yaitu metode fasilitas atau konstruktivis Dalam metode fasilitas atau konstruktivis ini proses pembelajaran merupakan satu cara seseorang guru untuk bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuannya sendiri Siswa membangun konsep pengetahuan yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajar Penerapan metode fasilitas atau konstruktivis diantaranya sebagai berikut Pertama, pencapaian konsep Model pembelajaran pencapaian konsep ini adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep siswa Dimana guru akan mengawali pembelajarannya dengan menyajikan data atau contoh dan bukan contoh Kemudian guru akan meminta siswa untuk mengamati data atau contoh tersebut Dan siswa dibimbing agar mampu mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik dari contoh yang diberikan Contoh dalam pembelajaran IPA yaitu ketika mempelajari ciri-ciri makhluk hidup Guru dapat menampilkan video seseorang pemain sepak bola yang sedang menendang bola dan robot yang sedang menendang bola Peserta didik dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari keduanya Sehingga dapat mengidentifikasi mana yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup Selanjutnya pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan tim atau kelompok kecil Yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang dan kemampuan akademik Jenis kelamin ras dan suku yang berbeda atau heterogen Contoh kegiatan kooperatif yaitu peserta didik melaksanakan per-teaching Teman yang sudah menguasai materi pembelajaran Mengajarkan kepada teman yang belum menguasai Selanjutnya dalam satu kelompok akan berdiskusi Selanjutnya diskusi Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang mengedepankan peserta didik pada suatu permasalahan Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan Menjawab pertanyaan memahami pengetahuan peserta didik serta untuk membuat suatu keputusan Sebagai contoh peserta didik berdiskusi tentang dampak perubahan iklim akibat pemanasan global yang sedang kita alami Kemudian pertanyaan eksperiental Pertanyaan eksperiental yaitu pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk berpikir ilmiah Beberapa contoh dari seseorang yang berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari Antara lain rasa ingin tahu yang tinggi Yang bertujuan untuk menemukan ilmu atau ide baru Serta mendorong seseorang untuk membuka wawasannya pada apapun yang ia terima dalam keingin tahwanya Selanjutnya yaitu representasi grafis Representasi grafis adalah kemampuan menyajikan atau mempresentasikan konsep yang abstrak Dalam bentuk gambar atau visual Metode ini dapat diterapkan dengan pembelajaran diferensiasi produk pada materi gangguan sistem pernafasan Peserta didik dapat mempresentasikan konsep yang didapat melalui karya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya Selanjutnya adalah pertanyaan terpandu Yaitu satu konsep yang mengaitkan dan memadukan materi ajar baik dalam satu mata pelajaran ataupun antarmata pelajaran Untuk memberikan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik Serta disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosialnya Contohnya melaksanakan pembelajaran struktur jaringan tumbuhan dengan model STREAM Merancang rumah anti-gempa yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan Di mana dalam penyusunan produknya dengan menggabungkan konsep sains, teknologi, religius, engineering, art, and matematik Baik, selanjutnya tentang problem best learning atau pembelajaran berbasis masalah Adalah model pengajaran yang berjirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks dalam pembelajaran Agar peserta didik dapat belajar berpikir pritis dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah Sekaligus memperoleh pengetahuan Contohnya, pembelajaran pada materi sistem pernafasan Guru memberikan sebuah permasalahan orang yang sedang tersedak Kemudian, guru mengarahkan kepada siswa untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut Dengan pengkaitan pada organ dan mekanisme pernafasan pada manusia Dan di akhir pelajaran, diadakan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah berlangsung Selanjutnya, pertanyaan terbuka Pertanyaan terbuka mengajak penjawabnya untuk berpikir dan merenung Pertanyaan seperti ini umumnya memerlukan jawaban yang lebih panjang Biasanya tidak ada satu jawaban yang paling benar untuk pertanyaan terbuka Contohnya, apa pendapat kalian tentang video yang baru kita tonton? Kemudian, pengajaran timbal balik Menurut Slavin, tahun 2011 mengatakan Pengajaran timbal balik atau reciprocal teaching adalah model pengajaran kelompok kecil Yang didasarkan pada prinsip baru musah pertanyaan Melalui pengajaran dan pemberian contoh Guru menumbuhkan kemampuan metakognisi Terutama untuk meningkatkan kinerja baca siswa yang memiliki pemahaman guru Contohnya, pada pembelajaran materi sistem pernafasan manusia Guru memberikan penjelasan singkat materi Kemudian, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok Dan siswa ditugaskan untuk membuat pertanyaan Dimana pertanyaan tersebut akan dibahas oleh salah satu siswa dan salah satu kelompok di depan kelas Selama kegiatan terlangsung, guru selalu mengarahkan Dan di akhir siswa diminta untuk menyimpulkan materi yang dibahas Selanjutnya, simulasi Misalnya, uji coba tiruan Pembelajaran simulasi adalah suatu metode pembelajaran Yang dilakukan dengan cara meniru atau merekayasa situasi Sebenarnya, untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu proses Kondisi atau benda tertentu Yang sedang dilajari disertai dengan penjelasan lisan Contohnya, pada pembelajaran sistem pernafasan manusia Guru menunjukkan sebuah alat sederhana yang menggambarkan organ pernafasan dan mekanisme pernafasan Disamping menunjukkan, guru juga menjelaskan secara lisan terkait alat sederhana tersebut Jika dikaitkan dengan materi sistem pernafasan pada manusia Kemudian, seminar Sokrates Seminar Sokrates adalah sebuah metode pembelajaran Tanya-jawab atau penyampaian argumentasi dan tanggapan Berdasarkan data yang dimiliki siswa Baik dari pengetahuan maupun pengalaman siswa Contohnya, pada pembelajaran sistem pernafasan Manusia, guru memberikan penjelasan singkat terkait materi kepada siswa Ditunjukkan dengan guru memberikan pertanyaan untuk didiskusikan siswa Kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan gegasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh guru Disini, guru harus terus mengarahkan apabila diskusi keluar dari jalur Dan di akhir dilakukan refleksi terhadap pembelajaran Selanjutnya, proses penulisan Merupakan salah satu rangkaian yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik di dalam proses pembelajaran Dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami ataupun mengingat materi yang diajarkan Contohnya, setelah guru menyampaikan secara singkat tentang materi sistem pernafasan Manusia, siswa akan diberi kesempatan untuk melakukan penulisan terkait materi yang diajarkan Baik itu dalam bentuk apapun yang terpenting siswa dapat memahami tulisannya tersebut Pada kegiatan tiga, yaitu pelatihan Guru memberikan pelatihan berupa keterampilan yang akan dimiliki peserta didik Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan Guru mengadakan pelatihan penggunaan teknologi seperti pembuatan robot dan lainnya Kegiatannya yaitu ada umpan balik dan pembinaan Umpan balik merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik Dalam memahami suatu pembelajaran dengan cara menanggapi hasil suatu pembelajaran yang dilakukan Sampai peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan bisa berupa tanya jawab Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku Serta bakat dan minat peserta didik Pembinaan bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas Contohnya, pembinaan membuat robot sampai robot bisa digunakan dengan baik Kegiatan yang lain ada praktek terpandu Praktek terpandu yaitu mengasah keterampilan yang dimiliki peserta didik dengan bimbingan guru Contohnya, guru membimbing praktikum perubahan wujud benda dengan berbagai alat dan bahan Selanjutnya, tindakan peserta didik yang terdiri dari tiga kegiatan Kegiatan yang pertama yaitu menerima, menerima, menanggapi Poin yang pertama, mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki Mengamati merupakan kegiatan mengidentifikasi suatu objek melalui penginderaan Mencoba berarti melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah sekaligus menemukan kebenaran buku etak Berlatih adalah saat seseorang terlibat dalam proses pengulangan yang disengaja dengan tujuan mencapai tujuan tertentu Memperbaiki yaitu membetulkan kesalahan Contoh implementasi pada pembelajaran tipa pada materi penggemaran lingkungan Peserta didik diarahkan untuk mengamati permasalahan lingkungan sekitar akibat dari pencemaran Dari hasil pengamatan, tentunya peserta didik akan mencoba dan dilatih memecahkan permasalahan Dengan menawarkan solusi untuk memperbaiki masalah lingkungan tersebut Poin yang kedua yaitu dengarkan, tonton, catat, pertanyaan Dengan mencoba, tonton dan mencatat pertanyaan bagi peserta didik merupakan hal yang penting Agar peserta didik pada akhir dapat mencatat pertanyaan yang belum dipahami oleh peserta didik Sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna Contoh implementasi pada pembelajaran tipa Misalnya pada materi penggemaran lingkungan Peserta didik mendengarkan dan menonton sajian materi kolek guru Dari sajian materi tersebut, peserta didik dapat mencatat hal-hal yang penting dan perlu untuk ditanyakan Selanjutnya poin yang ketiga, jawab berikan tanggapan Peserta didik dapat menjawab dan memberikan jawaban Yang diberikan oleh guru dapat menggunakan beberapa model pembelajaran Bisa dalam bentuk PPL atau problem based learning Dan juga contextual learning Sehingga peserta didik dapat menemukan dan menentukan jawabannya sendiri Berdasarkan hasil pengamatan, membaca teks, dan menonton video Sehingga peserta didik dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna Lewat pengalamannya langsung dari menjawab soal yang diberikan oleh guru Baik, selanjutnya kegiatan kedua yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas Kegiatan tersebut tersusun atas beberapa kegiatan sebagai berikut Yang pertama, bandingkan, binduksi, dan tentukan, serta generalisasikan Contohnya yaitu ketika siswa dimintai untuk membandingkan antara benda mati dengan makhluk hidup Kemudian dari kegiatan membandingkan tersebut, siswa dapat melakukan binduksi dan generalisasi Atau menentukan kesimpulan secara umum terkait jiri dari benda mati dan makhluk hidup itu apa saja Kemudian yang kedua yaitu berkolaborasi, mendukung orang lain, dan menghajar Contohnya yaitu ketika siswa bekerja secara kelompok Ketika berdiskusi dengan teman sekelompoknya, tentu saja mereka akan melakukan kolaborasi Kemudian jika dalam kelompoknya terdapat teman yang masih kurang paham Siswa dapat mendukung orang lain dengan cara mengajarinya Selanjutnya yang ketiga yaitu dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, dan jelaskan Contohnya yaitu ketika siswa mendengarkan materi Baik dari penjelasan guru maupun melihat sebuah video Maka akan timbul sebuah pertanyaan dari benda siswa tersebut Setelah pertanyaan diutarakan, maka akan timbul beberapa jawaban yang harus dipertimbangkan kebenarannya Jika sudah menemukan jawaban yang tepat, maka dapat dijelaskan suatu konsep Kemudian yang keempat yaitu hipotesis, kumpulkan data, analisis Contohnya yaitu ketika siswa diarahkan untuk melakukan sebuah percobaan Pada LKPD yang disediakan terdapat termusan masalah yang harus dijawab Berupa hipotesis atau jawaban sementara Kemudian melakukan percobaan dan mengumpulkan data Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan Selanjutnya yang kelima yaitu visualisasikan hubungan peta Contohnya yaitu ketika pengumpulan tugas, siswa diberikan kebebasan jenisnya Bisa divisualisasikan dengan membuat infografis atau dapat juga membuat peta konsep Selanjutnya yang keenam yaitu pertanyaan, penelitian, simpul, dan dukungan Contohnya yaitu ketika siswa melakukan pembelajaran dengan model inkuiliter bimbing Dimana siswa diinstruksikan untuk menentukan pertanyaan penelitian Setelah itu melakukan sebuah penelitian Dari data yang didapat, dapat disimpulkan suatu jawaban Kemudian pada LKPD, berikan pengayaan untuk mendukung jawaban yang diperoleh Berarti pada poin 7 yaitu berpose atau tentukan masalah Selesaikan evaluasi Yang dimaksud menentukan masalah yaitu mencari dan menganalisa permasalahan yang terjadi Selesaikan berarti setelah menemukan permasalahan Kemudian menyelesaikan permasalahan dengan mencari berbagai solusi Evaluasi berarti proses mengkaji kritis Dimana setelah menemukan berbagai solusi Akan mempertimbangkan solusi yang paling sesuai dengan keadaan Contoh implementasi pada pembelajaran IPA Yaitu pada materi pencemaran lingkungan Siswa akan mencari dan menganalisa pencemaran lingkungan yang terjadi di kota A Dari permasalahan yang didimukan Setiap siswa akan mencari solusi menanggulangi pencemaran tersebut Setelah menemukan beberapa solusi Siswa akan mengkaji berbagai solusi tersebut yang paling sesuai dengan keadaan di kota A Poin delapan yaitu jawab dan jelaskan Renungkan, pikirkan kembali Yang dimaksud jawab dan jelaskan yaitu Mendeskripsikan atau menguraikan tentang suatu keadaan Renungkan berarti memandang atau menatap Pikirkan kembali berarti mencari upaya untuk menyelesaikan sesuatu Contoh implementasi pada pembelajaran IPA Yaitu pada materi pencemaran lingkungan Buru memberikan contoh lingkungan sekitar sekolah sebagai objek Dari objek tersebut Siswa menjawab pencemaran apa yang terjadi Di sekitar sekolah Setelah itu, siswa diberikan kesempatan Untuk melihat pencemaran yang terjadi Dan memikirkan kembali keterkaitan pencemaran tersebut Dengan materi seperti dampak yang ditimpulkan dari pencemaran tersebut Poin sembilan yaitu Klarifikasi pertanyaan prediksi ajarkan Yang dimaksud klarifikasi yaitu Tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan kembali Pertanyaan berarti mengemukakan apa yang tidak dimengerti Prediksi berarti proses memperkirakan tentang Sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan Ajarkan berarti proses penyampaian atau mentransfer ilmu kepada seseorang Contoh implementasi pada pembelajaran IPA Yaitu pada materi pencemaran lingkungan Melanjutkan implementasi dari poin sebelumnya Setelah memberikan kesempatan siswa melihat pencemaran yang terjadi di sekitar sekolah Guru memberikan penjelasan kembali yang berkaitan dengan pencemaran tersebut Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa Apa yang terjadi apabila pencemaran dibiarkan terus menerus Guru tidak hanya memberikan sekedar materi saja Namun juga memberikan contoh real Seperti membuang sampah pada tempatnya guna menjaga lingkungan Poin 10 yaitu Periksa pertimbangkan tantangan debat Yang dimaksud periksa yaitu Lihat dengan teliti Pertimbangkan berarti memikirkan baik-baik untuk menentukan Tantangan berarti sebuah usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan Debat berarti berbincangan antara beberapa orang yang membahas mengenai suatu topik permasalahan dengan berbagai perspektif argumentasi Contoh implementasi pada pembelajaran IPA yaitu pada materi pencemaran lingkungan Guru membuat ruang debat kepada peserta didi Di mana terdapat beberapa kelompok yang berperan sebagai pemerintah dan masyarakat Dalam debat akan membahas mengenai peran pemerintah dan masyarakat terkait permasalahan lingkungan yang terjadi Debat dimulai dengan kelompok pemerintah yang memeriksa permasalahan lingkungan apa saja yang terjadi Dengan mendengarkan penyampaian dari kelompok masyarakat Kemudian pemerintah mengkaji tantangan dari permasalahan tersebut dan mempertimbangkan solusi yang harus diambil Dalam memutuskan keputusan tentu akan melalui perdebatan antara kelompok pemerintah dan masyarakat Poin 11 yaitu mempertimbangkan jelaskan tantangan justifikasi Yang dimaksud pertimbangkan yaitu memikirkan baik-baik untuk menentukan Jelaskan berarti menerangkan atau menguraikan secara terang Tantang berarti sebuah usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan Justifikasi berarti putusan atau pertimbangan Contoh implementasi pada pembelajaran IPA yaitu pada materi pencemaran lingkungan Guru memberikan beberapa solusi pencemaran tanah kemudian siswa mempertimbangkan dan membuat keputusan solusi yang paling tepat Yang dapat diterapkan Kemudian guru memberikan tugas proyek berupa membuat poster mengenai pencemaran dan solusi dari hasil diskusi kelompok Poin 12 yaitu brainstorming mengatur, menyusun, merevisi Yang dimaksud brainstorming yaitu metode mencari solusi atau masalah tertentu Mengatur berarti membuat atau menyusun sesuatu menjadi teratur Menyusun berarti mengatur secara baik Merevisi berarti proses perbaikan peninjauan atau pemeriksaan kembali Untuk pembaruan Contoh implementasi pada pembelajaran IPA yaitu pada materi pencemaran lingkungan Diberikan LKPD terkait pencemaran air dengan mengamati keadaan air secara fisik, kimiawi, dan biologis Kegiatan yang ketiga yaitu perbaiki keterampilan sedalam pemahaman Poin yang pertama, dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki Dalam melakukan kegiatan dengarkan berpujuan untuk menangkap proses Memahami dan mengingat, ingat sebaik-baiknya Apa yang didengarkan atau sesuatu yang digatakan oleh guru kepada peserta didik Dalam melakukan pertimbangkan Bertujuan untuk membuat peserta didik melakukan sesuatu dengan pemikiran yang sudah dipikirkan secara matang dan logis Dalam melakukan berlatih, peserta didik dapat menguasai keterampilannya sendiri Dengan menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dalam proses belajar Dalam melakukan mencoba lagi bertujuan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik Dengan dapat mengenal diri sendiri Selanjutnya, dalam melakukan memperbaiki dengan selalu memperbaiki dari hal-hal yang salah atau sesuatu yang belum kuas Maka dari guru dapat membuat peserta didik ke arah yang lebih baik Contoh implementasi pada pembelajaran kita, yaitu pada materi penjemahan lingkungan Peserta didik diarahkan untuk mendengarkan sajian materi oleh guru Terkait permasalahan lingkungan sekitar akibat penjemahan Dari kegiatan tersebut, tentunya peserta didik akan berlatih dan mencoba memecahkan permasalahan Dengan menawarkan solusi untuk memperbaiki masalah lingkungan tersebut Poin yang kedua, merevisi mencerminkan memperbaiki mendaur ulang melalui Dalam kegiatan merevisi, bertujuan untuk memperbaiki dengan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik Dalam kegiatan mencerminkan, di mana peserta didik dapat memberikan keadaan agar dapat sesuai dengan keadaan dalam proses pelaksanaan pembelajaran Dalam kegiatan memperbaiki, peserta didik harus terlibat aktif untuk kegiatan yang ditunjukkan Peserta didik mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam belajar Akhir peserta didik membantu mengalami kesulitannya dalam menguasai materi pembelajaran Dan guru dapat merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik Dalam kegiatan mendaur ulang, peserta didik melakukan kegiatan yang bermanfaat memenuhi kebutuhan Akan bahan baku suatu proses dalam proses pelaksanaan pembelajaran Kegiatan mana yang sering Anda lakukan? Satu, dua, atau tiga? Dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan, kelompok kami pada tindakan guru memilih kegiatan satu Yakni instruksi didaktik atau langsung Adakah ini pendidik lebih kemenyuluk peserta didik melalui perintah langsung? Mana? Terdiri atas Pertama, demonstrasi Demonstrasi merupakan metode mengajar dengan menggunakan peragaan Untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses Demonstrasi bisa dilakukan guru dan juga bantuan peserta didik Contohnya, demonstrasi pernafasan dengan botol bekas dan balon Dua, ceramah dan tanya jawab Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi edukatif melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru atau pendidik Terhadap sekelompok pendengar atau peserta didik Guru hanya transfer ilmu dan terjadi satu arah Sedangkan tanya jawab ialah cara penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan Dan peserta didik memberikan jawaban ataupun sebaliknya Ini terjadi komunikasi dua arah Ketiga, pertanyaan khusus Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa berupa pertanyaan dalam materi Contohnya, setelah peserta didik mempresentasikan hasil kerja Dapat membuat pertanyaan dalam terkait hasil kerja Dengan alasan Kelompok kami memilih kegiatan satu tersebut Karena di dalam proses pembelajaran kegiatan satu Terdapat demonstrasi, destai dengan adanya komunikasi Dua arah antara guru dan siswa Yang akan mempermudah guru dalam memberikan pertanyaan khusus Untuk mengetahui sejauh mana konsep pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan oleh guru Sehingga proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan berpaham Sedangkan untuk tindakan siswa Kelompok kami memilih kegiatan dua Yakni membangun, memeriksa, dan memperluas Gimana yang berarti Satu, bandingkan, induksi, tentukan, digeneralisasikan Dua, berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar Tiga, dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan Keempat, hipotesis, kumpulkan data, analisis Kelima, visualisasikan, hubungkan, hubungan peta Dan enam, pertanyaan, penelitian, sipul, hubungan Ketujuh, berpose atau tentukan masalah Selesaikan evaluasi Kedulapan, jawab dan jelaskan Merenungkan, pikirkan kembali Sembilan, klarifikasi, pertanyaan, prediksi, ajarkan Kesepuluh, periksa, pertimbangkan, tantangan, tubat Kesebelas, pertimbangkan, jelaskan, tantang, justifikasi Dan kedua belas, brainstorm, mengatur, menyusun, merevisi Dengan alasan mengatakan memilih kegiatan Kedua, karena Pertama, membantu siswa dalam memalami materi pembelajaran Dimana hal tersebut dapat dibantu dengan pengalaman belajar Melalui mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi Mengasosiasi, dan mengkomunikasi Kedua, mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya Ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif Dan keempat, mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang aktif Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta gijik kekinian Menurut pendapat kelompok kami, kegiatan yang sesuai atau cocok untuk peserta gijik yang kekinian Adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta gijik Dalam kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka Memang sudah diterapkan, yaitu pembelajaran berpusat kepada peserta gijik Melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada peserta gijik Memungkinkan peserta gijik untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif Dalam kegiatan pembelajaran Serta peserta gijik selalu ditanggang untuk dapat berpikir kritis Di antaranya dengan melalui proses pembelajaran seperti pada kegiatan 2 Yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas Pada kegiatan ini terdiri dari 12 jenis kegiatan Di mana peserta gijik dapat mengembangkannya Kegiatan ini juga berorientasi sesuai dengan kurikulum merdeka Sebagai contoh, kegiatan 2 pada poin berkolaborasi Mendukung orang lain mengajar Berkolaborasi yang dilakukan peserta gijik adalah Bekerjasama dalam kelompoknya Dalam hal tersebut, peserta gijik akan saling mendukung antar teman Sehingga apabila ada anggota kelompoknya yang belum memahami materi pembelajaran Maka teman yang sudah menguasai materi akan mengajarkannya Dalam penerapan pembelajaran ini Guru harus mempertimbangkan kebutuhan peserta gijik Sebagai suatu individu atau kelompok Sehingga dapat mendorong peserta gijik untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar sepanjang waktu Pelaksanaan pembelajaran yang dipusatkan pada peserta gijik perlu disesuaikan dengan tipe peserta gijik Serta perlu disesuaikan dengan disiplin dan lingkungan di mana kegiatan pembelajaran dilaksanakan Peran guru dalam penerapan pembelajaran ini Jadi lebih ke fasilitator daripada menjadi seorang pengajar Sehingga peserta gijik menjadi pembelajar aktif dalam proses pembelajaran Sedangkan guru membantu membimbing pengelolaan dan mengarahkan pembelajaran peserta gijik Nah itu tadi penjelasan dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!